Intro Terkait insiden tumpahan minyak dari pipa milik Pertamina di perairan Balikpapan, DPRRI meminta keseriusan pemerintah dalam menangani kasus tersebut dan memberikan sanksi yang tegas pada pihak yang bertanggung jawab karena telah merugikan nelayan serta merusak ekosistem laut. Wakil Ketua Komisi 7 DPRRI Eni Maulani Saragi menyampaikan Komisi 7 DPRRI akan segera menindaklanjuti kasus tumpahnya minyak tersebut dengan memetakan daerah yang tercemar serta mencari tahu lebih lanjut penyebab terjadinya kebocoran minyak. Eni menyampaikan Komisi 7 DPRRI akan segera memanggil pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka Komisi 7 DPRRI meminta pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas. Dengan mengirimkan anggota Komisi 7 dan pimpin Komisi 7 untuk langsung ke Balikpapan. Kita akan langsung mengunjungi keadaan di Balikpapan, terutama lautnya, bagaimana apakah memang masih tercemar dengan tumpahan minyak itu. Dan kita akan langsung rapat koordinasi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRRI Daniel Johan mengungkapkan kekecewaannya terhadap terjadinya tumpahan minyak di perairan Balikpapan. Karena tidak hanya dapat membahayakan masyarakat, tapi juga dapat merusak biota laut di sekitar lokasi. Menurut Daniel Johan, memulihkan kondisi biota laut membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu Daniel meminta pemerintah untuk menjadikan penanganan kasus ini sebagai prioritas dan ditangani secara serius. Segera pemerintah turun ke lapangan, melokalisir dan membebaskan laut dari tumpahan minyak. Kita meminta Pertamina bertanggung jawab penuh agar memulihkan kembali lingkungan yang rusak. Amita Dante, TVR Parlemen, melaporkan.